Tribun Doros, Aktivitas Angkota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Manado, Sulawesi Utara periode 2024-2029. Diketahui dari Pantauan Tribun Manado, Senin 21 Oktober, aktivitas Angkota Dewan di kantor DPRD Manado berjalan seperti biasanya, yakni beberapa ruangan fraksi terlihat melayani masyarakat Manado, namun ada beberapa ruangan fraksi yang terlihat masih tertoto perapat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Perdi Guhuhuku, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, selamat siang Tribuners dan juga rekan Adila dari studio. Tribuners seperti yang sudah disampaikan rekan Adila, tepatnya hari ini Tribun Manado mencoba untuk memantau aktivitas dari anggota Dewan yang berada di kantor DPRD Kota Manado, di mana Tribuners diketahui bahwa para anggota Dewan, ada puluhan anggota Dewan ini baru dilantik pada bulan Agustus lalu, sehingga kami mencoba untuk memantau apa saja aktivitas yang mereka lakukan. Dari pantauan kami hari ini, tepatnya pada hari Senin 21, tepatnya pada hari ini kami mencoba untuk melihat ruangan-ruangan fraksi di mana para anggota Dewan ini bekerja. Dan dari pantauan kami Tribuners ada beberapa ruangan fraksi sedang melayani masyarakat, karena memang masyarakat ini sudah mulai berdatangan dari yang ada di Kota Manado untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhan mereka yang terjadi di setiap lingkungan di mana ada pil mereka yang seharusnya anggota Dewan ini bekerja. Dan ketika mereka hadir menyampaikan beberapa aspirasi. Namun dari pantauan kami juga Tribuners ada beberapa ruangan fraksi masih tertutup rapat. Artinya dari anggota Dewan ini belum datang ke kantor padahal sudah jam kerja. Tetapi memang di fraksi-fraksi sudah ada beberapa fraksi yang saya katakan tadi sudah menerima masyarakat. Dan pantauan kami juga hari ini, pimpin-pimpin Dewan juga melaksanakan pelantikan atau pengambilan sumpah. Salah satu anggota Dewan yaitu Pak Ferdinand Rumais yang mengikuti pelantikan. Karena memang beliau beberapa waktu yang lalu belum sempat dilantik karena ada sedikit polemik. Tetapi hari ini akhirnya bisa mengikuti pelantikan dan pelantikan ini juga dihadiri oleh pimpinan Dewan. Ada ketua atau wakil ketua Mona Clear dan juga ada Michael Donpoli. Nah Tribuners, kami sudah coba untuk mewancarai beberapa anggota Dewan tapi namun yang bersedia. Hanya salah satu perwakilan dari fraksi PDIB yaitu Andrew Palit. Di mana Andrew Palit ini menjelaskan kegiatannya hari ini atau fraksinya. Yaitu menerima masukan-masukan dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat yang mereka datang ke kantor Dewan ini sejak mereka bertugas ini sudah menerima banyak aspirasi. Selain itu mereka juga sudah turun ke lepangan untuk bertemu langsung dengan para pendukungnya di Dapil masing-masing untuk mendengar langsung apa kelukesan mereka. Dan Andre menyimpulkan banyak masalah, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan ini menjadi tugas mereka sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah di kota Manado, wali kota dan wakil wali kota yang nantinya akan terpilih di Pilkada tahun ini. Dan juga menyampaikan dalam waktu dekat mereka juga akan membahas anggaran yang dalam waktu dekat ini akan digelar rapat bersama dengan pimpin Dewan dan peranggota Dewan lainnya untuk memutuskan atau merepatkan terkait dengan anggaran. Dan ini juga yang menjadi agenda mereka, fokus mereka di tahun ini sebelum memasuki tahun yang baru. Dia juga meminta kepada masyarakat, secara khusus masyarakat kota Manado, secara khusus lagi untuk Dapilnya untuk datang ke kantor apabila ada keluhan atau masukan-masukan yang ingin disampaikan kepada mereka karena memang mereka ini dipilih langsung oleh masyarakat sehingga sangat terbuka sekali pintu fraksi untuk mereka datang menyampaikan aspirasi agar apa yang menjadi masalah masyarakat di lingkungan mereka maupun di kesempatan ini mereka bisa pantau secara langsung dan aspirasi-aspirasi itu bisa disampaikan ke pemerintah agar masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masing-masing ini bisa diatasi segera mungkin. Mungkin itu rekan Adila yang dapat saya laporkan dikembalikan ke Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.